Halo teman-teman, selamat datang kembali di titik pencerahan. Kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin sering banget kita alami, yaitu cara menghadapi wanita yang cemburuan. Eits, jangan buru-buru kabur ya, ini penting banget buat kamu yang punya pasangan cemburuan. Pernah gak sih? Kamu lagi asik nongkrong sama teman-teman, terus tiba-tiba dapet chat atau telepon dari pacar yang isinya curhat atau marah-marah soal kamu bareng cewek lain? Atau mungkin kamu baru aja posting foto di Instagram, terus dapet komentar atau DM yang bikin kamu garuk-garuk kepala? Kalau iya, berarti kamu lagi nonton video yang tepat? Oke, jadi langsung aja kita bahas beberapa tips untuk menghadapi wanita yang cemburuan. Tapi sebelum itu, penting banget buat kita ngerti dulu kenapa sih mereka bisa cemburu. 1. Komunikasi terbuka Komunikasi adalah kunci, teman-teman. Kalau pacar kamu mulai cemburu, coba deh ajak dia ngobrol baik-baik. Tanyain kenapa dia merasa cemburu dan jelasin posisi kamu. Kadang, mereka cuma butuh kejelasan aja kok. Jangan lupa juga buat dengerin perasaannya tanpa memotong atau defensif. Dengan begitu, dia merasa dihargai dan didengar. Penting banget buat jujur dan transparan soal perasaan kamu juga. Misalnya, kalau ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman, kalian bisa cari solusi bareng-bareng. Intinya, komunikasi yang baik bisa bantu menghindari salah paham dan memperkuat hubungan kalian. Jadi, selalu usahain untuk ngobrol terbuka, ya? 2. Tunjukkan rasa sayang dan perhatian Wanita cemburuan seringkali merasa kurang diperhatikan. Jadi, kasih perhatian lebih. Tunjukkan bahwa dia spesial buat kamu. Hal-hal kecil kayak kirim pesan selamat pagi atau ajak makan malam bisa bantu banget, loh. Selain mengirim pesan selamat pagi atau mengajak makan malam, kamu juga bisa menunjukkan rasa sayang dan perhatian dengan cara lain. Misalnya, dengarkan dengan penuh perhatian saat dia berbicara, berikan pujian tulus, atau lakukan hal-hal kecil yang menunjukkan kamu peduli, seperti mengingat ulang tahunnya atau tanggal penting lainnya. Gestur sederhana seperti memegang tangan atau memberikan pelukan hangat juga bisa membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Ingat, yang penting adalah konsistensi dalam menunjukkan perhatian, bukan hanya di momen-momen tertentu saja. 3. Jangan membalas dengan emosi Ketika dia cemburu, jangan langsung balas dengan emosi juga. Coba tetap tenang dan sabar. Dengerin dulu apa yang dia rasakan, baru kamu kasih penjelasan. Kalau sama-sama emosi, masalah gak akan selesai, malah makin runyam. Tetap tenang itu kuncinya. Setelah dia cerita, kamu bisa jelasin sudut pandangmu dengan bijak. Jelasin dengan cara yang lembut dan pastikan dia merasa didengarkan. Misalnya, aku paham kenapa kamu merasa begitu, tapi sebenarnya. Terus kasih penjelasanmu tanpa nada menyalahkan. Fokus ke solusi dan bagaimana kalian bisa lebih saling percaya ke depannya. Jadi, komunikasi jadi kunci utama biar masalah cemburu ini gak jadi bumerang buat hubungan kalian. 4. Jujur dan terbuka Kejujuran itu penting, guys. Kalau kamu lagi sama temen cewek, kasih tahu dia duluan sebelum dia tahu dari orang lain. Transparansi bisa bikin dia lebih percaya sama kamu. Jadi gini, kalau ada sesuatu yang penting atau mungkin bisa bikin dia marah, lebih baik kamu jujur dan kasih tahu duluan. Misalnya, kamu telat jemput atau ada rencana lain, ngomong aja langsung. Ini menunjukkan kalau kamu menghargai dia dan gak mau dia dengar dari orang lain. Kejujuran itu dasar dari kepercayaan, dan kalau dia tahu kamu selalu jujur, hubungan kalian bisa jadi lebih kuat dan harmonis. Jangan lupa, keterbukaan juga berarti kamu siap mendengar dan mengerti perasaannya. 5. Beri kepastian dan rasa aman Cemburu itu muncul karena rasa gak aman. Jadi, pastikan dia merasa aman dan nyaman sama kamu. Tunjukkan kalau kamu bisa diandalkan dan selalu ada buat dia. Jadi, untuk mengatasi rasa cemburu, kamu perlu memberikan kepastian dan rasa aman kepada pasanganmu. Caranya, tunjukkan bahwa kamu bisa diandalkan dan selalu ada untuknya. Pastikan dia tahu bahwa dia penting bagi kamu, dan kamu menghargai serta menghormati hubungan kalian. Komunikasi yang jujur dan terbuka juga sangat penting untuk menghilangkan rasa tidak aman dan membangun kepercayaan. Itulah beberapa tips buat menghadapi wanita yang cemburuan. Intinya, jangan anggap remeh perasaan cemburu mereka. Komunikasi yang baik, perhatian, dan kejujuran adalah kunci utama. Kalau kamu bisa mengatasi ini dengan baik, hubungan kalian bakal makin kuat dan harmonis. Oke, itu aja video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi menghadapi pacar cemburuan. Kalau kalian punya tips lain, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like, share, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.